Dan pemirsa 385 jemaah haji asal Kabupaten Asahan, Sumatera Utara diberangkatkan dari Masjid Agung Kisaran Asahan. Isak tangis keluarga mengantar keberangkatan jemaah haji. Isak tangis kesedihan keluarga jemaah calon haji tidak terbendung setelah melihat salah satu keluarganya akan dilepas dan diberangkatkan dari halaman Masjid Agung Kisaran. Selain itu, seorang jemaah haji lansia yang tertua berusia 88 tahun terpaksa menggunakan kursi roda dalam perjalanannya selama ibadah haji. Pemerintah Kabupaten Asahan melepas sebanyak 385 jemaah haji yang terdiri dari 153 laki-laki dan 232 perempuan pada kloter 2 melalui embarkasi medan. Di antara 385 jemaah haji asal Asahan, satu orang merupakan jemaah haji tertua serta jemaah haji termuda berusia 20 tahun.